Hai kembali lagi di channel Masud Oke kita kali ini akan membuat program untuk membandingkan data tapi menggunakan instruksi CMP atau compare di video saya sebelumnya akan kita menggunakan instruksi yang menggunakan tanda kurang dari lebih dari sama dengan dan lain sebagainya tapi pada kali ini kita akan menggunakan instruksi yang namanya CMP atau compare bagaimana langsung saja kita buat programnya Oke kita buat programnya disini saya sudah membuka new file ya program langsung saja kita pakai yang peon always on atau bisa menggunakan ccf113 lalu tekan instruksi ketik saja CMP cara menulisnya seperti ini jadi kita tulis cmp spasi kemudian kita tulis data memory pertama lalu data memory yang kedua misalkan data memory pertama saya akan di D0 yang kedua di D5 Oke kita beri nama data satu ini data kedua lalu untuk outputan dari instruksi ini kita akan memakai simbol yang ada di internal program apa saja simbolnya nanti kita pakai p underscore eq atau equals ini sama dengan lalu p underscore ge greater than or equals ini lebih besar sama dengan ini gt greater than lebih besar saja lalu ini ada less than or equals ini kurang dari sama dengan lalu ada lt itu less than atau kurang dari langsung saja kita buat programmer di bawah sini tak ketik kontak n o misalkan p underscore untuk equals 0 seberarti eq ini yang sama dengan ya kita buat outputan misalkan w0 w0.0 ini sama dengan lalu kita buat lagi kontak p g e underscore ge ini yang lebih besar sama dengan kita buat kontaknya apa outputnya ini lebih besar sama dengan kita buat simbolnya juga ya besar sama dengan ini yang sama dengan lalu untuk yang selanjutnya lalu untuk yang selanjutnya untuk yang lebih besar saja GT 0 w2 lebih besar ini yang kurang dari C yang skor L less than or equal kurang dari lebih kecil saja yang terakhir adalah yang lebih kecil lte less than or equal kurang dari lebih kecil saja oke kita sudah buat kontak outputan dari instruksi CMP nya jadi membacanya seperti ini data 1 lalu dibaca lebih sama dengan data 2 seperti itu ketika nanti data 1 ini lebih sama dengan data 5 kalau data 2 ini di D5 maka kontaknya akan nyala yang equal yang sama dengan ini juga lalu yang ada sama dengan ini juga ketika ini lebih kecil yang data 1 lebih kecil daripada data 2 maka nanti yang nyala yang lebih kecil kalau yang data 1 lebih besar daripada data 2 yang nyala yang lebih besar baik yang lebih besar maupun yang lebih besar sama dengan jadi seperti itu langsung saja kita simulasikan nah disini nilainya awal adalah 0 kan ini sama dengan ya jadi yang menyala yang ada sama dengan semua nah kalau misal ini saya beri lebih besar misal 50 yang nyala akan yang lebih besar tapi kalau ini sama sama 50 nah yang nyala akan seperti ini yang ada sama dengannya saja lalu kalau ini saya isi 40 nah yang nyala seperti ini oke ini saya nulkan saya nulkan saya nulkan ini misal saya beri 5 oke yang nyala seperti ini yang 10 nah sebentar ini ini kenapa tidak bisa menyala ya ini sama dengan coba kita balik posisinya nah seperti ini jadi kalau dibalik dia bisa coba lagi dari awal kita nulkan semua yang nyala yang ada sama dengan lalu lebih besar jadi mungkin harus urut ya coba kalau ini saya letakkan di paling bawah nah seperti ini lalu ini lalu ini saya letakkan di nah disini oke kita ulang lagi ini nul nah ini nul ini misalkan 5 nah yang nyala yang lebih besar lalu misalkan ini sama-sama 5 oke yang nyala yang sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kalau semisal ini lebih kecil nah seperti ini oke ini nyala yang lebih kecil atau lebih kecil sama dengan kalau ini saya empatkan lagi nah seperti itu oke jadi catatan ya tadi kan semisal kalau ini tidak urut urut jadi saya soalnya meletakkannya tidak urut acak ya itu tidak bisa outputannya jadi seperti itu harus diposisikan lebih kecil terlebih dahulu lebih besar lalu ada sama dengan oke seperti itu eh cukup itu saja untuk tutorial pembuatan instruksi cmp atau compare pada video kali ini terima kasih semoga bermanfaat kalau semisal ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar atau DM Instagram saya yang tertera di deskripsi video terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati